Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan senior analis solid gold berjangka Makassar, Andi Andriawan. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi, Mbak Wins. Ya, Pak Andi, ini kita akan bicara komoditas, harga komoditas ini akan diprediksi panas tahun 2022. Prediksi Anda seperti apa? Ya, seperti kita ketahui ya, untuk tahun kemarin memang terlihat bahwa harga komoditas mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Ini karena ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan di tengah pulihnya kondisi ekonomi akibat pandemi. Untuk tahun 2022 sendiri, prediksi untuk harga komoditas kita perkirakan masih mengalami kenaikan. Ini didukung oleh meningkatnya permintaan secara global ya. Seperti itu. Terus kemudian, untuk harga komoditas di tahun ini memang terlihat cukup signifikan untuk kenaikannya, apalagi di kuartal pertama ini. Karena peningkatan hakan energi dan bahan baku industri yang masih sementara berjalan. Meskipun sebenarnya kenaikannya kurang dari, lebih rendah dibanding tahun kemarin. Lalu Pak Andi, artinya harga komoditas ini naik seiring berjalannya pemulihan dari pandemi. Masih perlahan berjalan seperti itu Pak Andi? Ya, benar. Pak Andi, tahun ini lalu komoditas apa yang akan menjadi favorit bagi para investor? Ya, untuk tahun ini sepertinya komoditas emas masih menjadi favorit untuk para investor ya. Ya, mengingat bahwa keadaan perekonomian yang masih sementara proses pemulihan. Selain dari itu, kondisi tekanan inflasi yang masih meningkat, membuat investor cenderung beralih ke sektor yang lebih aman, termasuk emas seperti emas maksudnya ya. Seperti itu. Baik, bagaimana dengan kemudian CPO? Artinya kita melihat sepanjang tahun lalu ini CPO sudah naik, harganya melesat sepanjang 2021 hingga 30,47%. Apakah ini akan berlanjut di tahun ini Pak Andi? Oke, sepanjang 2021 memang terlihat kemarin harga CPO mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, bahkan melesat di angka 30,47%. Seperti itu. Untuk tahun ini, kemungkinan CPO masih diprediksi mengalami kenaikan. Mengingat bahwa permintaan yang meningkat secara global, sementara pasokan di pasar dunia mengalami penurunan. Seperti itu. Terus kita melihat juga bahwa di dalam negeri sendiri, penerapan kebijakan biodiesel atau yang lebih kita kenal dengan bahan bakar ramah lingkungan, ini turut memberikan sentimen positif terhadap kenaikan harga CPO seperti itu. Oke, dari sisi fundamental artinya yang bisa menopang harga CPO ini adalah permintaan yang tinggi, tapi pasokannya tidak seimbang begitu ya dengan demand-nya? Ya, benar Mbak Osir, globalis. Kalau kemudian kita bicara kemudian batubara, ini ada pelarangan ekspor sekarang, tapi tampaknya harga batubara tetap naik ya. Seperti apa peluang naiknya harga batubara untuk tahun 2022? Oke, kalau untuk batubara, gini, untuk tahun ini memang kemungkinan terjadinya permintaannya juga bisa meningkat ya. Kita melihat bahwa untuk tahun ini memang agenda dari Cina selaku tuan rumah olimpiade di musim bulan nanti, ini bisa mendukung permintaan untuk batubara itu sendiri, seperti itu. Baik, tadi Anda bicara soal energi, ada permintaan dari energi yang ramah lingkungan, kemudian bagaimana dengan kondisi krisis energi ini, apakah akan membuat harga komoditas semakin naik? Ya, jadi krisis energi bisa saja ya membuat komoditas semakin naik, karena saat ini memang terlihat bahwa permintaan energi lebih tinggi dibanding komoditas lainnya, seperti itu Mbak Osir. Baik, terakhir Pak Andi, kalau saran untuk investor dari Anda yang akan memulai investasi di bursa berjangka tahun ini? Ya, kalau dari kami, yang tentunya ya intinya, investor harus mengerti atau mengetahui produk apa yang ditransasikan ya. Kemudian yang kedua, bagaimana resiko dan peluangnya. Kalau dari kami sebagai analisi, memberikan setiap gambaran bahwa transaksi emas sampai saat ini masih mendominasi, seperti itu Mbak Osir. Baik, jadi emas ya, masih menjadi andalan Pak Andi ya? Betul, Mbak Osir. Baik, terima kasih Pak Andi atas informasinya. Pemirsa Analis Solid Kult Berjangka Makassar, Andi Andriawan.